Halo teman belajar, sekarang ini siapa sih yang nggak pernah dengar tentang chat GPT? Jadi, kalau misalkan dulu kita mau tanya sesuatu atau kita mencari jawaban akan sesuatu, maka kita akan buka Google dan kita tuliskan keyword-keyword tertentu sehingga kita bisa mencari hasil yang kira-kira menjawab pertanyaan kita. Sekarang, orang banyak yang tinggal langsung tanya aja ke chat GPT. Oke, chat GPT bisa diakses, maksudnya kita bisa langsung coba aja. Maksudnya kita bisa tanya dan kita dapat jawaban dan kita bisa gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Tapi, kalau misalkan kita sebagai seorang developer ingin mencoba chat GPT dengan API dari OpenAI, akan ada sedikit gadala kalau misalkan kita tidak memiliki kartu kredit. Oke, tapi itu adalah satu hal yang nanti kita akan bahas belakangan di video ini. Nah, di video ini kita akan fokus tentang bisa nggak sih kalau misalkan kita membuat bot telegram yang bisa menerima input dari kita, dari pengguna melalui telegram chat, lalu memberikan jawaban berdasarkan hasil yang diberikan oleh chat GPT. Jadi, kita akan memanggil API dari OpenAI. Terlepas nanti kita akan menemukan masalah tentang pembayaran ya. Maksudnya, kalau misalkan kita tidak memiliki kartu kredit, bagaimana caranya kita subscribe. Nah, kita ada solusi untuk hal itu. Oke, nah tapi nanti di akhir dari video ini kita akan bisa punya suatu produk, yaitu sebuah telegram bot yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, seperti biasa, karena ini untuk simplicity aja, saya nggak mau nge-deploy script ke dalam VPS atau VM, dan jadilah saya langsung pakai Lambda, teman-teman bisa pakai Lambda juga, atau teman-teman bisa pakai Cloud Function, kalau misalkan pakai GCP, bebas saja, tapi saya lebih prefer pakai Lambda kali ini. Nah, di sini saya seperti biasa ya, preferensi ya, pakai Python, saya pakai function namenya adalah chat GPT bot, dan saya sebenarnya sudah punya satu bot yang mirip, yang bisa menerima request dari telegram, lalu memberikan jawaban. Nah, di sini saya akan tunjukkan lagi cara membuat bot tersebut, sekalian bagaimana cara membuat bot di bot feeder di telegram. Oke, kita mulai. Di sini chat GPT bot, saya sudah tulis namanya, kemudian runtime saya pilih Python 3.12, advanced setting, oke, saya enable function URL, karena nanti saya mau memasang atau mengkonfigur webhook untuk telegram bot ini untuk langsung ke function URL-nya. Oke, tanpa autentikasi. Oke, kemudian kita create function. Oke, seperti ini saja. Cukup cepat. Oke, ini sudah terbuat ya, sudah ada. Ini adalah function URL-nya, nanti kita bisa coba-coba di sini. Lalu, di sini untuk kodenya, selain perlu JSON, saya mau import beberapa hal, seperti URL-lib, lalu request juga, tapi saya tidak pakai request, melainkan pakai butuh, karena kalau misalkan request, saya harus upload dalam bentuk zip. Nah, itu agak merepotkan. Jadi, kita pakai yang compatible saja. Jadi, butuh core vendor, yaitu si request. Oke, nah ini adalah si body-nya. Nah, di sini, saya mau bikin satu function, send reply. Sesederhana, dia bakal memanggil API dari telegram. Oke. Nah, di sini, akan ada chat ID. Nah, chat ID ini sebenarnya adalah ID untuk chat dari si bot dengan si user. Jadi, kalau misalkan saya nge-chat bot yang akan dibuat nanti, itu saya punya chat ID. Kalau misalkan orang lain nge-chat bot itu, dia akan punya chat ID. Oke. Nah, itu yang nanti kita akan fleksibel di sini. Nah, di sini, kita lihat, di sini ada bot key. Nah, di sini kita harus membuat bot baru, dan kita taruh si key dari bot tersebut di environment variable bot key. Nanti kita bisa tulis ya nanti. Oke. Kemudian, saya juga bakal melakukan beberapa pengecekan terhadap message yang masuk ke lambda function ini, karena kan ada webhook ya. Jadi, kalau misalkan Anda pesan masuk ke telegram bot, akan diteruskan ke sini. Nah, ini ada beberapa pengecekan. Teman-teman nanti bisa langsung coba aja, karena kode ini nanti akan saya push di GitHub saya. Oke. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir. Oke. Jadi, ini untuk pengecekan aja. Ada nggak sih field yang dimaksud, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Kemudian, setelah itu, saya mau tambahkan sedikit handling. Jadi, ber default kan, kalau misalkan kita nge-chat sebuah bot, itu akan dikirimkan slash start. Nah, di sini saya mau tambahkan handle untuk kalau misalkan ada slash start. Oke. Di sini, sebentar. Kita tambahkan. Slash start. Oke. Jadi, dia akan nge-check ada nggak sih slash start di message-nya. Oke. Kemudian, di sini, oke. Selamat datang di bot tanya chat GPT. Bot ini akan membantu Anda dalam bertanya langsung dari Telegram. Lalu, kita kirim apa namanya, reply-nya. Oke. Lalu, kalau misalkan bukan slash start, ya kita lanjut aja. Kita lanjut ke function yang memang akan kita perlukan di sini. Nah, di sini, kalau misalkan bukan slash start, maka kita akan coba untuk apa namanya, memanggil API dari OpenAI sehingga kita bisa bertanya ke chat GPT. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan kita nggak punya kartu kredit karena kalau misalkan kita mau subscribe ke OpenAI API kita perlu kartu kredit karena nanti kita harus membayar tagian di akhir bulan. Nah, di sini solusinya adalah kita bisa gunakan chat GPT.area.id yang ini. Jadi, ini adalah layanan yang saya buat untuk membantu teman-teman developer mencoba API dari OpenAI dalam hal ini adalah chat GPT tanpa harus menggunakan kartu kredit. Oke, jadi teman-teman bisa melakukan eksplorasi dengan mudah di sini. Nah, gimana cara pakainya? Simple, kalau misalkan kita mau coba kita tinggal login, kita jerit API key-nya lalu kita bikin request dengan payload seperti ini. Ini adalah payload yang sama yang akan kita kirimkan ke chat GPT sebenarnya. Oke, nah karena kita pakai telegram maka kontennya akan berubah-ubah atau dinamis. Oke, jadi teman-teman hanya perlu API key ini. Teman-teman bisa dapatkan hanya dengan login dan generate. Oke, kita ubah di sini yang awalnya ke API. OpenAI kita ubah ke chat GPT.area.id Oke, seperti ini selesai. kemudian kita bisa lihat di sini ada chat GPT.area.key area.key something like this. Oke, ini sudah selesai harusnya aman kita save dulu oke dan kita deploy kemudian di environment variable kita configure dulu tadi kan ada dua ya chat GPT.area.key ini dan juga bot.key kita masuk ke configure kita ke environment variable terus kita edit add environment variable key oke chat GPT.area.key kemudian kita mulai akses ini kita login kemudian kita buat API API key kita salin setelah kita salin kita paste di value di sini untuk menambahkan apa namanya value terhadap environment variable ini lalu kita tambahkan lagi bot.key nah di sini kita masuk ke bot.father di telegram dan kita new bot oke terus kita beri nama please choose a name for your bot chat GPT wrapper.area.id.bot oke oke ini juga sama oke nah sekarang kita udah dapet token ini nah ini adalah token untuk si botnya kita tinggal copy oke disini kemudian kita paste disini dan save aman nah setelah ini yang perlu kita lakukan adalah kita harus men-set si webhook untuk si botnya nah untuk men-set webhook oke kita harus memanggil API dari telegram dan kita men-setnya nah disini karena kita udah punya fungsi url ini oke yang ini nah kita tinggal apa namanya gunakan url ini aja nanti sebagai inputannya oke kita tunggu sebentar nah formatnya akan seperti ini jadi kita akan punya ini ya api.telegram.rg ini adalah bot kemudian ini adalah tokennya slash set webhook url nah urlnya ini adalah url dari si function urlnya nah setelah itu kita enter kita cek apakah ada response oke disini oke webhook was set udah selesai nah sekarang kita tinggal cek kita monitor juga oke nanti bakal ada error message kita cek abis ini kita cek di cloudwatch oke masih belum ada ya terus sekarang kita balik kesini dan kita coba chat dengan bot yang baru ini kita start start ada masalah atau enggak kita cek lagi kita cek di cloudwatch mungkin ada typo atau sesuatu kita bisa cek oke kita balik ke code kita cek ya bot key harusnya udah ada dan seterusnya dan seterusnya oke ini ada log terus kita coba tanya juga siapa penemu candi borobudur oke sambil kita cek ada permasalahan atau enggak disini oke enggak ada masalah enggak ada exception oke sebentar kayaknya ada yang lupa jadi di konfigurasi kita cek di general configuration nah timeout kayaknya masalah di timeout kita harus naikin dikit timeoutnya katakanlah 30 detik kita save terus kita cek lagi di cloud watch karena enggak ada error ya oke kita harus cek dulu oke ini aman webhooknya sampai sini no message oh sebentar function url oke no message sekarang masuk disini kita balik lagi oke disini masih belum ada ya kita cek lagi body oke no attribute post oke ternyata ada masalah disini kita enggak bisa pakai vendor butuh vendor ternyata dia enggak ada post kita cek di bagian sini oke jadi kita mesti handle disini kita cek dulu sebentar oke kayaknya ini karena runtime nya udah nge-deprecate si post jadi kita cek dulu runtime atau kita coba buat baru kita cek kita cek ya ada yang older oke python 3,7 save oke ini udah ada request balik lagi kita cek lagi dan kita balik ke sini oke belum ya kita reload lagi siapa penemuan telepon kita cek lagi oke OS oke kayaknya lupa import OS oke sorry oke karena lupa import OS karena kita ambil value dari environment variable ya kadang kita lupa melakukan import-import jadi mohon dimaklumi sekarang kita reload lagi dan kita siapa penemu telepon kita cek lagi siapa penemu telepon oke kita udah dapat jawaban tapi kayaknya itu bukan jawaban yang kita harapkan oke kita cek oke kita troubleshoot lagi kodenya siapa penemu telepon kita cek sebentar message oke kita coba cek print responsenya oke full aja kita coba lagi deploy dan reload lagi kita reload oke cek lagi kenapa dia kita harus cek dulu dia si konten ini an si n 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 selamat menikmati kita cek lagi dan masalahnya adalah kurang slash API maaf teman-teman kadang memang wanted video is not always a good idea kita deploy oke dan kita expect habis ini oke siapa penemu mikroskop oke penemu mikroskop adalah Anthony van Leeuwenhoek oke ya jadi sekarang bot kita dia udah bisa menjawab pertanyaan kita oke jadi tadi masalahnya adalah kita kurang nambahin slash API disini oke dan setelah kita tambahin aman terkendali kita deploy kodenya dan kita coba cek lagi siapa saja presiden Indonesia beserta masa jabatannya kita cek kita tunggu beberapa saat Soekarno Soekarno Soeharto Bihabibi Abdurrahman Wahid Megawati Susilo Bambang Yudoneo Joko Widodo oke dan ya sekarang kita udah punya proof of concept bahwa kita bisa menggunakan API dari apa ini untuk chat GPT tanpa harus memakai kartu kredit dan juga kita sudah punya working MVP yaitu sebuah telegram bot yang bisa kita gunakan untuk eksplorasi lebih lanjut oke dan disini kita bisa lihat sisa kuota kamu 72 pertanyaan kalau misalnya saya tinggal 70 jadi sebenarnya kita udah punya kuota gratis untuk melakukan eksplorasi di chat GPT.area.id teman-teman bisa eksplorasi dan nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar ada saran terkait video API yang harus yang kira-kira menarik untuk dibahas juga silahkan tuliskan di komentar jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman merasa bermanfaat dan juga subscribe sehingga semakin banyak orang yang bisa menonton video semacam ini oke sampai sini dulu sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati